Kitab Keluaran, Pasal 39 Pakaian Imam Kemudian orang-orang membuat pakaian yang indah-indah dari kain biru, ungu, dan merah tua untuk para imam. Pakaian-pakaian yang akan dipakai pada waktu melayani Tuhan di tempat kudus. Kain itu dipakai untuk jubah kudus Harun, sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Musa. Baju efotnya juga dibuat dari kain yang sama, dari tanunan benang emas dan benang lenan yang halus. Bezaleel menempa emas menjadi kepingan yang pipih dan memotongnya menjadi benang-benang untuk dianyam ke dalam kain lenan berwarna biru, ungu, dan merah tua. Semuanya merupakan hasil kerajinan tangan yang sungguh indah. Baju efot itu di sebelah atas diikat dengan tali pundak dan di sebelah bawah dengan ikat pinggang lebar hasil tanunan dari benang-benang lenan halus berwarna emas, biru, ungu, dan merah tua yang bersatu dengan kain efot itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kedua buah batu krisopras yang dipasang pada kedua tali pundak efot itu diikat dengan emas, dan pada batu permata itu terukir nama-nama suku Israel, seperti nama-nama yang diukir pada cincin meterai. Batu-batu ini mengingatkan Tuhan akan bangsa Israel. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Tuhan kepada Musa. Tutup dada merupakan hasil karya yang indah, sama seperti baju efot itu, dibuat dari kain lenan halus berwarna emas, biru, ungu, dan merah tua. Bentuknya persegi empat, panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu sejengkal, atau 22,5 cm. Terdiri dari kain yang dilipat dua sehingga berbentuk kantung. Pada tutup dada itu disusun empat jajar batu permata. Jajar pertama terdiri dari batu yaspis merah, krisolit, dan malakit. Jajar kedua terdiri dari batu zamrut, lazurit, dan intan. Jajar ketiga terdiri dari batu ambar, aki, dan kecubung. Jajar keempat terdiri dari batu beril, unam, dan yaspis. Semuanya diikat dengan emas. Pada batu-batu itu diukir nama-nama kedua belas suku Israel seperti sebuah meterai. Untuk menghubungkan tutup dada itu dengan baju efot, dibuat dua utas rantai emas murni. Satu ujung setiap rantai emas itu dikaitkan pada ikatan emas di sebelah atas masing-masing tali pundak efot, dan ujung yang lain dikaitkan pada gelang-gelang emas di sudut atas tutup dada. Dua buah gelang emas lagi dipasang pada sudut bawah tutup dada, di sebelah dalam, dekat baju efot. Dua buah gelang emas lagi dipasang di bagian bawah tali pundak efot, di depan, dekat sambungan efot, dengan ikat pinggangnya. Hasil tenunan yang indah itu. Tutup dada itu terpasang dengan teguh di atas ikat pinggang efot, karena gelang-gelang tutup dada diikatkan erat-erat pada gelang-gelang efot dengan pita biru. Sehingga tidak dapat bergeser. Semua ini sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Jubah efot itu harus dari kain tenunan warna biru, dan di tengah-tengahnya berlubang untuk melalukan kepala. Pinggiran lubang itu diperkuat supaya tidak mudah koyak. Di tepi bawah jubah efot dibuat buah-buah delima dari benang lenan berwarna biru, ungu, dan merah tua. Di antara buah-buah delima itu, secara selang-seling dipasang giring-giring emas murni pada sepanjang tepi jubah itu. Itulah jubah yang harus dipakai Harun pada waktu ia melayani Tuhan, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang-orang membuat jubah-jubah untuk Harun serta putra-putranya dari tenunan benang lenan halus. Tutup dada, serban yang indah, dan kerpus, juga pakaian dalam, semuanya dibuat dari kain lenan halus. Sedangkan ikat pinggangnya dari kain lenan halus yang disulam indah dengan benang biru, ungu, dan merah tua, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Akhirnya mereka membuat sebuah patam kudus dari emas murni untuk dipasang di bagian depan serban. Pada patam itu terukir kata-kata, kudus bagi Yahweh. Patam itu diikatkan pada serban dengan seutas tali biru, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Akhirnya segala peralatan kemah suci itu selesai dibuat, tepat menurut semua petunjuk Tuhan kepada Musa. Lalu mereka membawa seluruh kemah suci itu kepada Musa dengan segala perabotannya. Kaitan-kaitan, papan-papan, kayu-kayu palang, tiang-tiang, alas-alas, tirai penutup atap dan sisi, dari kulit domba jantan yang dicelup merah, dan dari kulit lumba-lumba yang diolah secara istimewa, dan tirai pintu masuk. Tabut yang berisi sepuluh hukum, kayu-kayu pengusung, tutup pendamaian, meja dengan semua peralatannya, roti sajian, kaki dian dari emas murni dengan pelita-pelitanya, peralatannya, dan minyaknya. Mizbah emas, minyak urapan, ukupan yang wangi, tirai pintu kemah suci, mizbah tembaga, kisi-kisi tembaga, kayu-kayu pengusung, serta peralatannya, bejana pembasuhan dan alasnya, tirai untuk dinding pelataran dan tiang-tiang penopangnya, alas dan tirai pada pintu gerbang pelataran, tali-tali dan patok-patok, serta paku-paku. Semua peralatan yang dipakai dalam mengerjakan kemah suci itu. Orang-orang itu juga memperlihatkan kepada Musa pakaian-pakaian yang indah yang akan dipakai pada waktu melayani di tempat kudus. Dan pakaian kudus Imam Harun serta putra-putranya pada waktu mereka sedang bertugas sebagai imam. Demikianlah orang-orang Israel melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa memeriksa semua hasil pekerjaan mereka dan memberkati mereka karena semuanya dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya.